ini saya lagi buat ketupat sahabat esotik di video kali ini saya akan membuat ketupat instan yang hanya butuh waktu 30 menit dan ini hasilnya ketupatnya tetap halus dan lembut dan kulitnya juga tetap bagus warnanya tidak kotor halo sahabat esotik kita ketemu lagi dengan saya Dewi Esotik channel yang membahas seputar tanaman dan kali ini tanamannya daun selapa yang dibuat ketupat dan edisi video kali ini cara membuat ketupat instan dalam waktu 30 menit oke sahabat esotik tonton terus ya sampai habis daun ski dan ini bahan-bahan yang dibutuhkan ini selongsongan ketupat ya lalu tentu saja beras ya ini berasnya pulen ya dan air untuk merendam serta garam serta garam caranya bagaimana sekarang kita tuangkan air di dalam beras ya seperti ini jangan lupa diberi garam secukupnya ya kita aduk rata seperti ini lalu kita diamkan sekitar 10-30 menit ya tergantung jenis berasnya kalau beras pulen cukup 10 menit lalu setelah 10 menit kita tiriskan ini ya airnya kita buang airnya kita buang seperti ini ya sekarang kita masukkan berasnya ke dalam selongsongan ketupat ya seperti ini sedikit demi sedikit dibutuhkan ketelatenan ya masukkan terus berasnya sampai 3 per 4 nya ya tidak penuh cukup 3 per 4 kalau penuh akan jadi keras kalau kurang setengahnya akan jadi lembek ketupatnya jadi 3 per 4 nya saja ya ini sudah 3 per 4 sudah cukup jangan setengah ya 3 per 4 yang bagus begitu dan sekarang kita ambil selongsongan ketupat yang lain kita isi sampai habis semua ketupatnya ya selongsongannya sampai kita isi semua ini sudah jadi nah ini sudah jadi ya ada 1 2 3 4 5 ketupat ya kita hanya buat 5 ketupat ya dan siap kita rebus kita ikat dulu sebelumnya ya biar gampang menaruhnya dan mengambilnya kembali nih seperti ini ayo kita rebus sekarang kita didikan air ke dalam panci ya dan ini airnya sudah mendidih ketupatnya siap dimasukkan ya seperti ini airnya tidak perlu penuh ya kalau penuh akan jatumpah airnya secukupnya saja dan ini sudah masuk ketupatnya nah sudah tenggelam lalu kita tutup rapat lalu ketupatnya direbus selama 15 menit ya lalu dimantikan kompornya dan diamkan selama 30 menit lalu kita hidupkan kembali selama 15 menit juga ini sudah 15 menit ya ketupatnya sudah matang ini 15 menit kedua ya ketupatnya sudah matang dan siap diangkat masih panas nih tunggu dingin sedikit nah kita coba angkat lagi ya ups ini dia sudah matang tinggal didinginkan nah sekarang kita coba untuk mengiris ketupatnya untuk melihat hasilnya bagaimana nah sekarang kita coba kita potong ya kita iris bagian tengahnya ini pisaunya kurang tajam ya jadi ada geripilan geripilan di ketupatnya ya karena pisaunya tidak tajam nah hasilnya lumayan halus dan lembut sekarang kita coba potong kecil-kecil lagi seperti ini mudah sekali ya buatnya hanya 15 menit direbus lalu diamkan 30 menit dan 15 menit direbus kembali syaratnya airnya harus mendidih ya nah ini hasilnya yang sudah dipotong-potong satu ketupat ya ini lumayan sekali menghemat waktu dan tenaga oke sahabatnya soti sampai disini dulu ya jangan lupa subscribe dan tekan lonceng terima kasih bye 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 Terima kasih.